Intro Baik cerita berikutnya itu datang dari Mas Arief yang kebetulan Beberapa hari yang lalu gitu ya Kita ketemu secara gak sengaja Nah mungkin kawan-kawan yang udah ngikutin lapak horor dari lama Dari tahun kemarin mungkin familiar dengan satu nama Namanya itu Ustadz Uri Nah cerita ini tuh berhubungan lagi dengan Ustadz Uri tadi Yang kebetulan malam beberapa malam kemarin itu Si Arief salah seorang temen Dia tuh ngontek bro lagi dimana katanya Lagi di rumah gitu ini aku lagi di tempatnya Uri ini katanya kayak gitu Oke langsung kesana deh Dan pas kesana itu kebetulan Langsung kan gue langsung meluncur kesana Nah disitu udah ada si Arief tadi Sama tentu saja Ustadz Uri itu ya Sama Mas Uri Nah disitu ternyata ada satu kejadian yang lagi diomongin Ada beberapa warga juga disitu Yang kebetulan pas gue datang kesana mereka tuh baru pada mau pulang Gue datang kesana itu kurang lebih sekitar jam 10 malam Jam 10 lewat mungkin ya Datang kesana dan ini akhirnya nanya-nanya penasaran Kenapa Rief ada apaan Rief? Nggak langsung nanya ke Ustadz Uri itu Nggak itu warga Tadi baru aja ada kejadian Yang sebenarnya udah cukup Udah cukup lama ya Dua hari yang lalu Di kampungnya Ustadz Uri itu Cuman memang rumahnya itu agak sedikit berjarak Nggak terlalu deket ya Agak jauh dari Ustadz Uri Ada salah satu Ada salah satu orang perempuan Yang kehilangan bayinya Kalau nggak salah beberapa cerita sebelumnya Juga ada yang ngebahas masalah ini ya Orang yang kehilangan bayinya tiba-tiba hilang Waktu itu Ini yang tetangganya Ustadz Uri tadi Usianya kurang lebih sekitar 7 bulan Perutnya udah membesar Tau-tau bangun-bangun Pagi-pagi Nangis dia gitu kan Gara-gara ya itu tadi suaminya ngelihat Loh kamu perut kamu kemana Suaminya tuh sempet nyariin ke bawah gitu ya Dikirainya udah Udah lahiran atau gimana Tapi ternyata nggak ada siapa Mas bayinya hilang Mas bayinya hilang Katanya begitu Nah Jadi sebelumnya Ini cerita lengkapnya Yang gue dapet dari sana Dari Ustadz Uri juga Dari Arif yang dapet Cerita dari warga disitu Jadi Kurang lebih sekitar 4 hari Sebelum kejadian itu Si perempuan tadi Yang hamil tadi Itu sempet ngeluh sama suaminya Mas Aku kok tidurnya nggak nyenyak ya Loh kamu tidur nggak nyenyak Kenapa? Mas aku selalu ngimpi Kamu ngimpi apa? Aku ngimpi didatengin nenek-nenek Mas Rambutnya putih semua Panjang Dan itu mas Dia itu ngerayap ke langit-langit rumah ini mas Dia tepat di atasku itu Dia lompat ke bawah Terus begini mas Perutku tuh kayak digaruk ke bawah Begini dan bayiku keluar mas Disitu aku ngejerit Aku takut Yang namanya mimpi Seperti itu ya mas ya Walaupun itu mimpi Cuman nggak tahu Aku tuh seolah-olah itu nyata gitu mas Digaruk begini Bayiku keluar Kayak dipaksa keluar Terus bayi itu dibawa Sambil Nah Mak tuh mau ngebawanya Dia tuh sempet nengok Begini mas Bayiku dimakan Sama si itu mas Dan tiba-tiba dia ngilang Begitu aja Sempat cerita Seperti itu Ke suaminya Nah suaminya Akhirnya Coba konsultasi Sama Ustadz Uri Dat ini gimana Ah wanggilnya mas ya Waktu itu Mas mas Uri Istriku begini 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 Nah kata Ustadz Uri Masih di prinsipnya itu Cuman sebatas mimpi ya Tapi memang Sebenernya Waktu itu Ustadz Uri juga udah ngerasa Ini ada sesuatu Yang gak bener Ini jangan-jangan Ada sesuatu yang Ngincer Begitu ya Ngincer kehamilan istrinya Ngincer bayinya Mas Uri udah kepikiran Seperti itu Dan memang Disana mas Uri tuh Agak sedikit nyesel Dia pun Mengakui Salah gitu Terlalu menganggap Enteng hal seperti itu Yang Sebenernya suaminya Kan saat cerita Ustadz Uri Ustadz Uri nya cuman bilang Oh itu Mungkin cuman Sebatas mimpi Dan Dalam dirinya Ustadz Uri Memang bener ini ada sesuatu yang Gak baik Bakalan terjadi cuman Si Ustadz Uri sendiri itu Kayak telat dia Dia gak Langsung Apa namanya Ambil aksi Begitu cuman Kayak nunggu-nunggu Gitu ya Kelupaan Sampai Dan akhirnya Hal yang buruk tadi Itu bener-bener Terjadi Nah Warga itu Yang datang kesana Sebelum Gue datang itu Yang cerita Sama Arief tadi Si orang Perempuan Yang hamil itu Waktu Mahrib Tepat Di hari Hilangnya itu ya Hari hilangnya Bayi tadi Dia sempat Ngomong sama Suaminya Mas Aku kok ngerasa Kayak ada yang Mondar mandir Di depan rumah Ya mas ya Mondar mandir apaan Suaminya pun Kedepan Coba nengokin Begini Dicekin Gak ada siapa-siapa Selepas Mahrib Ngomong lagi Seperti itu Mas Beneran deh mas Aku kok Gak tau Aku kok merinding Aku kok takut ya mas Aku kok tiba-tiba Ingat yang Dimimpiku itu mas Yang nenek-nenek Rambutnya panjang Itu mas Ah udah Jangan dibahas Mas masalah seperti itu Aku udah Ngomong udah cerita Sama Ustadz Uri Katanya ya itu Itu cuman mimpi Banyak berdoa aja Kata Ustadz Uri Seperti itu Oh begitu ya mas Iya Udah tenang aja Kata suaminya Lagi yang rame kan Disini kan Itu ada Bapak sama ibu Juga disini Setelah Sekitar Jam Sembilan malam Saat mereka itu Udah siap-siap Mau tidur Lagi-lagi Istrinya tuh Ngomong Mas Beneran Di mas malam ini Aku hawanya Kok ngerasa aneh banget Badanku tuh Agak gerah Dan aku takut Mas Takut kenapa Takut kenapa Kata istrinya Gak tau mas Aku takut Aku keinget terus Sama sosok itu Sosok nenek-nenek Yang itu mas Yang ngambil bayiku mas Udah-udah Jangan mikirin Kayak gitu Suaminya tetep Udah Jangan dipikirin Jangan dipikirin Berdoa 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 Sampai akhirnya Udah Mereka pun tidur Tiduran Begitu Siap-siap Mau tidur Istrinya tuh kayak gitu Susah tidur Nah suaminya tuh Waktu itu udah Sempet tidur Terus dia melek lagi Begini Ngeliatin istrinya Saat suaminya melek Dia kebangun Gitu kan Istrinya itu Udah posisinya Duduk Di pinggir ranjang Ditanya Kamu belum tidur Belum Mas aku mau ke toilet Dulu Oh yaudah Ke toilet Mau dianterin Gak usah Katanya Udah gak apa-apa Mas aku berani Akhirnya istrinya Bangun Dia pun pergi Kesana Menuju toilet Sendirian Waktu itu Udah cukup malam Sekitar jam 10 malam Lewat lah Udah sepi ya Bapak ibunya Itu Perempuan itu Pun udah pada tidur Rumah itu Bener-bener kondisinya sepi Lampu juga Udah beberapa Dimatiin Istrinya kesana keluar Pelan-pelan Jalan sendiri Ke toilet Buang air lah Disana Setelah selesai Istrinya itu Keluar dari toilet Tadi Menuju ke ruang tengah Nah saat Berada di ruang tengah Istrinya itu Berhenti Aku kok kayak Ngeliat sesuatu ya Itu loh Di atasku Kayak ada sesuatu Itu apa Kok ada hitam-hitam Jadi seolah Ola-olah Istrinya Dia dari ruang belakang Ini di bagian atas Sini Itu tuh kayak Ada sesuatu Warahnya hitam Gede Ngegantung disana Kayak nempel Di langit-langit Seperti itu Istrinya kan Ini apa Gitu Itu di atasku Aku gak berani Lihat Aku gak berani Lihat Dan Aku gak berani Jalan Waktu itu Dia kayak Ya ketakutan Begitulah Soalnya Ya itu tadi Dia ngerasa ada Sesuatu yang gak beres Yang berada di atasnya Itu tuh apa Kalau aku harus ke kamar Kesana Kamarku kamar depan Artinya Aku harus ngelewatin Si Sesuatu itu Yang ada di atasku Dan Ya itu tadi Aku takut Aku gak berani Ngelewatin kesana Sampai Katanya Si perempuan tadi Itu sempet Diem disana Beberapa menit Gitu kan Nah setelah itu Si Istrinya tadi tuh Manggil-manggil suaminya Mas Mas Tapi manggilnya tuh pelan Biar gak ngebangunin yang lain Mas Mas Dan suaminya tuh Kedengar dari kamarnya Kayak buru-buru gitu kan Mungkin suami Istrinya lagi hamil Dia tadi izin ke toilet Takutnya ada apa-apa kali ya Kok istrinya manggil-manggil Suaminya pun bangun Dan ternyata Waktu nengok begini Yang ngeliat istrinya tuh Lagi berdiri begini Mas Mas Gitu Suaminya nengok Begini ngeliatin istrinya Anehnya Itu ada suara lagi Mas 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 Diliatin mulut istrinya Kok diem gitu doang Istrinya tuh Gak berani ngeliat ke atas ya Dia tuh masih ngeliatin kesana Kedepan doang Ke arah suaminya Sambil nunjuk-nunjuk Begini ke atas Begitu Suaminya tuh Mulut istrinya Kali ini Tuh gak Gak Mengecap gitu Jadi mulut suami Istrinya tuh cuman Mingkem gini doang Tapi Jarinya tuh Nujuk-nujuk ke atas Si suaminya tadi tuh Ngelirik begini ke atas Nah suara yang manggil Mas-mas Berikutnya Itu ternyata Datang dari Makhluk itu Itu adalah Makhluk Suaminya juga Ngeliat Wujudnya itu Kayak nenek-nenek Bajunya tuh Kayak baju kebaya Cuman dia merangkak Begini Jadi kain jaritnya Itu tuh Sampai Di atas lutut Begitu ya Dia tuh ngegantung Kurus Rambutnya itu Panjang Ngejuntai Cuman ujungnya tuh Kayak Ngikat Begitu ya Ngujung Nggak Nggak lurus Ngejuntai Begitu Nggak Tapi kayak ngikat Gondal-gandul Gondal-gandul Gitu doang Badanya tuh Warnanya hitam Semuanya Cuman rambutnya tuh putih Dia tuh lagi ngadek Begini Ke arah istrinya Tapi ngeluarin Suara Mas Suaranya tuh Persis kayak Suara istrinya Si suaminya pun Langsung Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Langsung menu Awalnya Si suaminya tadi Itu mau balik ke kamar Terus dia inget Istrinya masih disana Dia pun keluar lagi Nyamperin istrinya Dede Kamu nggak apa-apa Kamu nggak apa-apa Kamu nggak apa-apa Nah anehnya Saat suaminya Ngedeketin ke Istrinya tadi Istrinya tuh Cuman begini doang Posisinya Nunjuk ke atas Matanya tuh Nggak ngeliat ke atas Matanya ngeliat ke depan Dan Bener-bener Pandangannya itu kosong Mematung gitu Cuman begini doang Dede Kamu nggak apa-apa Kamu nggak apa-apa Kamu nggak apa-apa Istrinya pun kayak didorong Agak mundur lagi Masuk ke ruangan belakang Soalnya di ruangan tengah Si sosok tadi Ditengok itu tuh Masih ada disana Dan kayak gitu terus Manggil-manggil Mas Mas Dengan suapake Suara istrinya Sama persis Sampai akhirnya Udah Sama suaminya tuh kan Kamu siapa Kamu siapa Kamu yang suka Ngedatangin istriku Gitu kan Bapak sama ibunya Itu keluar Gara-gara Ngedenger suara Suaminya tadi Lantang Begitu ngomong Kamu siapa sih Kamu ngapain Kesini sana Pergi-pergi Nah ini bapak ibunya Keluar Apa sih Malam-malam Wengi-wangi Gini kok Ribut katanya Dibuka pintunya Itu pak Itu pak Si suaminya Nunjukin begitu Nih si bapak sama ibunya Anehnya tuh gak Ngelihat Apaan itu Itu apaan Katanya cicak Atau apa gitu Enggak pak Itu pak Itu Nah Diliran Kan suaminya Awalnya ngeliatin ya Terus ngeliatin Si bapak sama ibunya Itu pak Di atas Pak di atas Itu ada yang Ngegantung Nggak pak suaminya Begini lagi Itu tuh Udah gak ada Terus akhirnya Oh pak Udah hilang pak Udah hilang bu Langsung istrinya Didorongkan Nah ini si bapak ibunya Loh kamu kenapa Kamu kenapa Kamu jatuh Atau gimana Enggak pak Enggak pak Nanti Di kamar Bawa kamar dulu pak Gue bawa ke kamar Akhirnya pak Istrinya dibawa ke kamar sana Ditanya sama bapak ibunya Kamu kenapa Apa yang kamu alami Kamu jatuh Atau gimana Enggak pak Nah si istrinya tuh Kondisinya masih Kondisinya tuh masih Kosong Dia tuh cuman bengong doang Tapi tangannya udah bisa Dilurusin begini Tapi matanya tuh Masih ngeliatin Ke atas aja Dek Dek Sadar Dek sadar Dek sadar Katanya Si bapak sama ibunya Juga kayak gitu Oh barunya Loh ini kok anak Ternyata begini Lagi bengong Begini Loh kamu kenapa Kamu kenapa Kamu kayak Coba disadarin Sama bapak ibunya Begitukan Nah setelah itu Si istrinya tiba-tiba tuh Nangis Dia nangis Mas aku takut Aku takut Katanya Iya kamu takut Iya mas juga Lihat tadi kok Si itu Nah bapak ibunya kan Penasaran Kamu lihat apaan Kamu lihat apaan Itu pak Ada nenek-nenek Itu yang Ngegantung Di langit-langit rumah Astaghfirullahaladzim Itu pri penjala Katanya itu pri penjala Pri penjala itu Apaan pak Itu pri penjala Kayak gitu Suka ngegangguin Gitu Kalau mahrip Kamu mandi Nanti kamu dibawa Sama dia Sama Ini nih Jangan-jangan Dia ngincer bayinya Ini bayinya Si istri kamu nih Katanya begitu Iya pak mungkin itu ya pak Ya istriku tuh Beberapa hari ini Beberapa hari lalu tuh Katanya mimpi Seperti itu pak Yaudah 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 Kamu berdoa aja Kamu berdoa Akhirnya udah Bapak sama ibu Nemenin disini Bapak sama ibu Nemenin disini Akhirnya pemalem itu Istrinya tidur disana Bapak sama ibunya Nemenin Di ranjang itu Mereka bertiga Nah suaminya Tidurnya di bawah disitu Si suami pun Gak bisa tidur Dan anehnya tuh begini Anehnya lagi ya Terlalu banyak Keluar kata anehnya Anehnya Si suaminya Saat Mereka bertiga Di atas Yang di ranjang itu Kayaknya udah pada tidur Suaminya kan di bawah Gak bisa ngeliat langsung Begini Dia tuh merem Begini Kok aku Kayak ngedenger Ada suara Manggil-manggil Mas 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 Suaminya kan bangun Dikira itu suara Istrinya Dilihat istrinya tuh Masih merem Terus dia langsung Ingat Coba nyari-nyari Ke atas Pertama Di atas istrinya Posisinya Begini Jangan-jangan Dia disini Atau dimana Ternyata Dia cariin Di ruangan itu Tuh gak ada Dan dia Pintu kamar Kan ada Angin-anginnya Begitu kan Si sosok itu Di luar Angin-angin Tadi Cenglongok Begini Astaghfirullah 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 Si suaminya Mau keluar Takut Disitu juga Gimana Aku mau gimana Dia pun cuman berdiri Disitu doang Kayak ngalangnya Awas kamu Awas kamu Kayak gitu ya Cuman kayak gitu doang Si sosok tadi Tiba-tiba minggir Cet-cet Kayak ilang Ilang begitu Ilang karena Gak keliatan Dari angin-angin itu Entah dia pergi kemana Si suaminya disitu Kayak doa lagi Dia baca doa lagi Ini apa Ini apa Gitu kan Aku mau ke Ustadz Uri Tapi kok Udah malem banget Katanya gitu Ini gimana Ini pada tidur semua Kalau misalnya aku pergi kesana Siapa yang nungguin mereka Siapa yang nungguin mereka Mana aku gak punya nomernya Ustadz Uri Katanya begitu Udah mungkin Karena memang Kejadiannya itu Harus seperti itu ya Jadi Namanya nomer aja Gak punya Kayak gitu kan Dan Akhirnya Entah jam berapa Si sosok tadi Udah kayak Mulai menghilang Gak ada lagi Udah gak ada Panggilan Mas 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 Seperti itu Si suaminya pun Akhirnya Tidur-tiduran lagi Di bawah sana Sambil meremelek 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 Begitu Dan anehnya tuh Begini Anehnya lagi ya Sorry kata anehnya itu Keluar terus Sorry Beberapa saat Mungkin sekitar setengah jam Setelah suaminya Tiduran lagi di bawah itu Udah pagi lah Jamnya Kelap-kelip 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 Aku gak bisa tidur Dan aku gak mau tidur Waktu itu Kalau aku tidur Ini bahaya nih Tiba-tiba Dia tuh Ngedenger lagi Mas 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 Kayak gitu Manggil-manggil Gitu kan Dan suaminya Melek pelan-pelan Ini jangan-jangan Si itu lagi Aku takut Kaget juga Ya dia memang Sebenarnya udah ketakutan Waktu itu Tidurnya pun Udah mepet-mepet Deket ke kaki Ranjang Yang ditidurin Sama istrinya itu Manggil-manggil Dia pun bangun lagi Begini Astaghfirullah Disitu Si suaminya Dia itu ngelihat Dia itu Bener-bener kaget Dia itu agak takut juga Dia gak ngerti Harus ngapain Dia mundur ke belakang Sampai mentok tembok Udah cuman duduk Begini doang Meluk kakinya Ngelihatin si itu Di depan sana Sosok tadi Sosok nenek-nenek Yang bisa merayap Di diding itu Udah Posisinya tuh Melintang Di dinding Yang ditidurin Dinding ini ya Sisi kepala Ranjang itu Dia udah nempel Disitu deket sama Istrinya Dan apa Diperhatiin Begini Si suaminya Bener-bener Dia tuh gak bisa Gerak sama sekali Si sosok tadi tuh Lompat katanya Di atas istrinya Istrinya tuh Gak Gak kebangun juga Dan begini Si sosok itu Berdirinya tuh Kayak kakinya Ngebuka begini Ngangkangin istrinya Itu ya Dia tuh kayak Posisinya kayak Ngeduk pasir Begini Perut istrinya tuh Didorong-dorong Keluar begini Dan anehnya Setelah itu Anehnya lagi Keluar ya Suaminya tuh Gak ngelihat Apa-apa Gak ngelihat Sesuatu Atau apapun Yang keluar Dari Istrinya Itu gak Kelihatan Apa-apa Tiba-tiba Si perempuan Tadi tuh Kayak Ngegendong Sesuatu Tapi ditutupin Pakai Antah apa Gak tau Suaminya juga Gak tau Tiba-tiba Kayak ditutupin Begini Dia tuh kayak Seolah-olah Bawa selendang Padahal Saat dia Ngelihat Dia tuh gak Ngelihat selendang Apapun Ditutupin Begini Si sosok tadi Tiba-tiba Naik ke atas Begini Nembus Langit-langit Kamar Dan hilang Begitu aja Dari situ Suaminya tuh Masih begini Dia gak bisa Ngapain-ngapain Cuman bisa Meluk kakinya Doang Menyaksikan itu Diperhatiin Begini Loh Kok Perut istriku Gak ada Gitu kan Kok perut istriku Gak ada Dia langsung Kesana Ngebangunin Dede Dede Kamu kenapa Mas Perutku Hilang Perutku Istrinya bangun Ngelihat perutnya Perutku Hilang Katanya Begitu Yah dari Situ Udah Akhirnya Kejadian itu Pun rame Begitu ya Dan Ini Cerita yang Ngalemin Si sebenarnya Suaminya Bukan Istrinya Istrinya tuh Nggak ngalemin Dia tuh Nggak ngelihat Dia tuh Nggak ngelihat Proses Ininya Seperti apa Dia cuman Ngelihat di mimpi Kalau perutnya tuh Di Begini Begini Sama si Makhluk Tadi Ya kurang lebih Seperti itu Ceritanya Cerita yang cukup Pendek Dan akhirnya Si Suaminya Tadi tuh Agak sedikit Marah Sama Ustadz Uri Dia sempat Dia sempat Datangin Kesana Langsung Ngomel Ngomel Ri Kamu Aku mintain Tolong Begini Si Ustadz Uri Juga Nggak tau Loh Kenapa Kenapa Mas Kenapa Mas Sini Santai dulu Tenang dulu Mas Ceritain Mas Ada apa Ada Itu Istriku Bayinya Ilang Istriku Bayinya Ilang Dia Ceritain Semuanya Begitu Mas Aku bener Bener Minta maaf Mas Aku kecolongan Kali ini Dan Ya Bener Bener Aku minta maaf Bener Bener Pokoknya Disitu Si Ustadz Uri Nya Ngerasa Bersalah Banget Mungkin Di satu Sisi Ya Nggak Tau Ini Salah Siapa Tapi Yang Jelas Masih Ada Kejadian Seperti Itu Dan Ustadz Uri Juga Akhirnya Mengakui Masih Banyak Hal Yang Kecolongan Sama Dia Dan Dia Bener Bener Menyesal Karena Itu Tadi Apa Namanya Ngegampangin Gitu Ustadz Uri Mengakui Itu Karena Ngegampangin Gitu Aku Pikir Nggak Akan Separah Ini Dan Ternyata Hal Ini Terjadi Gitu Bener Bener Terjadi Di Depan Mata Gitu Tetangganya Sendiri Dan Ya Waktu Kesana Gitu Itu Juga Kayak Gitulah Ustadz Uri Bener Bener Ya Mungkin Agak Sedikit Tertekan Juga Dia Merasa Bersalah Banget Karena Kecolongan Seperti Meskipun Itu Bukan Sepenuh Salah Sepenuhnya Salahnya Ustadz Uri Enggak Bukan Tapi Memang Kejadian Itu Harus Terjadi Seperti Itu Jadi Ya Udah Kayak Gitu Sebenernya Sebenernya Ceritanya Sendiri Itu Masih Agak Putus Putus Gitu Dan Agak Membingungkan Agak Simpang Siur Karena Gak Langsung Dateng Dari Suaminya Yang Menceritakan Tadi Kejadiannya Seperti Apa Tapi Dari Beberapa Warga Yang Kebetulan Dateng Kesana Cerita Ke Si Arief Tadi Termasuk Dari Si Usat Uri Waktu itu Gak Terlalu Banyak Ngomong Hanya Itu Tadi Kejadian Itu Dan Dia Mengutarakan Sangat Menyesal Atas Kejadian Ini Kurang Lebih Seperti Itu Ceritanya Cerita Yang Cukup Pendek Gitu Gak Terlalu Panjang Semoga Ini Meskipun Ini Adalah Hal Yang Tragis Tapi Semoga Kita Bisa Mengambil Sesuatu Yang Positif Dari Kejadian Ini Yang Konon Katanya Maluk Itu Adalah Peri Penjala Peri Penjala Yang Kehilangan Bayi Tadi Ya Kurang Lebih Seperti Itu Usaturi Juga Belum Tau Waktu Itu Ditanya Kira Kira Itu Bisa Diambil Lagi Enggak Aduh Kalau Itu Agak Susah Katanya Udah Mending Usaturi Bilang Gak Bisa Daripada Nanti Mengecewakan Lagi Ya Intinya Dia Itu Gak Bisa Dia Udah Minta Maaf Udah Kecolongan Seperti Meskipun Ini Bukan Salahnya Usaturi Juga Tapi Yaitu Tadi Diulangi Lagi Karena Memang Hal Ini Harus Terjadi Seperti Itu Ya Semoga Kita Bisa Mengambil Sesuatu Yang Positif Dari Kejadian Ini Kalau Ada Sesuatu Yang Negatif Kita Buang Jauh Jauh Setelah Itu Udah Bener Bener Main Kesana Tuh Gak Enak Banget Hawanya Gitu Ya Ikut Berduka Juga Ikut Sedih Lama Disana Kita Pamitan Kita Pulang Kita Hibur Sedikit Waktu Itu Dan Ya Agak Sedikit Senyum Gitu Tapi Kelihatan Dari Matanya Itu Kelihatan Banget Sebuah Penyesalan Yang Teramat Sangat Terima Kasih Semuanya Siapapun Itu Semoga Kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam hal Riski Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang Masih Sehat Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Mungkin Itu Tadi Ceritanya Agak Simpang Siur Begitu Ya Mungkin Dari Awal Sampai Akhir Gue Sendiri Belum Yakin Kejadiannya 100% Seperti Itu Karena Itu Cerita Versinya Warga Yang Datang Kesana Ya Kurang Lebih Seperti Itu Mohon Maaf Sebesar Besarnya Sekali Terima Kasih Banyak Selamat Menerikan Ibadah Puasa Bagi Kawan Kawan Yang Menjalankan Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh